bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad asbi rabbi jalallah mafi qalbi ghairallah sur muhammad sallallah la ilaha illallah ammabangdu kematian adalah ketetapan allah subhanahu wa ta'ala yang telah ia tetapkan sejak penciptaan alam ini hingga hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang dapat menunda apalagi menghindar daripada kematiannya karena setiap umur manusia sudah dibatasi oleh takdir yang sudah ditetapkan olehnya kematian bukanlah akhir daripada kehidupan ini melainkan perpindahan dari satu alam ke alam yang lain yaitu alam kehidupan setelah kematian bagi orang yang masih awam kematian merupakan suatu peristiwa yang sangat ia takuti meskipun itu tidak akan dapat ia hindari ketakutan tersebut karena mental pikiran dan juga angan-angannya yang tidak sanggup untuk membayangkan karena mereka berpikir kalau kematian itu datang akan memisahkan dirinya dari apa yang ia cintai selama di dunia seperti keluarga pangkat dan pendudukannya harta dan lain-lain sehingga mereka merasa ngeri kalau mengingat kematian itu inilah yang menyebabkan sakaratul maut berbeda lagi dengan konsep para pelama sufi karena bagi mereka yaitu mereka yang telah berhasil melenyapkan melepaskan mental dirinya daripada hukum kebiasaan melepaskan apapun daripada kemenekatan di dunia ini mereka telah menemukan keyakinan bahwa kematian merupakan proses dari perjalanan spiritual yang terus berkelanjutan karena baginya mempunyai tujuan setelah kematian maka perasaan takut daripada kematian itu pun sirna dan tujuan mereka adalah bertemu dengan apa yang ia rindukan selama ini yaitu Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala sebab selagi ia di dunia mereka telah mempelajari satu keilmuan khusus yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam yaitu anta mautu qabla mautu matikanlah dirimu sebelum kamu mati kematian sebelum kematian ialah mematikan diri daripada ego emosional nafsu dan pikiran-pikiran yang mencerat diri kita selama di dunia ini dengan mematikan diri sebelum mati akan membawa kita untuk mengenal dalam menempuh perjalanan ketuhanan kita dan potensi tersebut sebenarnya telah ada pada setiap diri manusia yaitu kemampuan untuk keluar dari dunia yang penuh dengan batasan ini tetapi kebanyakan dari diri kita itu belum mampu atau belum dapat memahami dan belum juga menemukan karena masih dibatasi oleh akal pikirnya budi dan cipta dan juga karsa yang membatasi dirinya jika saja diri kita telah terbebas daripada itu semuanya maka akan terbukalah jakrawala terhadap segala hal yang tiada terbatas yaitu keabadian yang hadir di dalam kolpuk hitam itulah yang disebut pengalaman batin spiritualitas yang bersifat pribadi karena tidak semua orang akan mampu melepaskan diri daripada hukum kebiasaan ini saudaraku sang sejati siapapun ketika dirinya telah berada di depan pintu kematian yang terbayang pada dirinya adalah rasa sakit ketidakpastian bahkan bagi sebagian orang lainnya mereka akan merasakan kebingungan semua sisi gelap yang menakuti dirinya dan pasti akan dialami ketika ia mencapai akhir daripada kehidupan ini dan inilah mengapa baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengajarkan kita agar berupaya untuk mengamalkan ilmu mati ini tentunya agar diri kita bisa merasakan mati ketika kita masih hidup apakah mati dan hidup itu berbeda satu sama lainnya sebenarnya mati dan hidup tidak ada bedanya meskipun kematian dan juga kehidupan secara kata memang memiliki arti yang berbeda tetapi pada hakikat yang sebenarnya keduanya tetaplah sama mati dan hidup keduanya saling bergantung satu sama lainnya tidak akan merasakan kematian jika kita tidak merasakan hidup begitu juga sebaliknya ketika kita merasakan rasa hidup pada saat itulah kita merasakan kehidupan dan rasa mati sebenarnya tidak ada yang ada hanyalah rasa hidup sebab orang yang dikatakan mati itu karena mereka tidak mampu mencapai rasa hidup dan orang yang mati mereka akan kehilangan rasa hidupnya dan tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi sedangkan apa itu arti hidup apa yang membuat hidup kita menjadi sesuatu yang begitu istimewa dan apa artinya daripada kematian itu sendiri bagi sebagian orang hidup adalah selembar mimpi kita bisa merasakan segala sesuatu dengan indrawi kita seperti pada saat kita bermimpi rasa dalam mimpi sama nikmatnya dengan apa yang kita sebut kenyataan namun mimpi memiliki arti yang berbeda dengan tidur ataupun dengan kematian mimpi bukanlah kematian melainkan sebuah pengalaman yang dialami ketika kita sedang tidur sementara kematian adalah sebuah jalan untuk lebih mengenal hidup dari perspektif yang baru ketika seseorang merasakan sakaratul maut orang sering menganggapnya bahwa itu sebagai keadaan daripada mati padahal sakaratul maut adalah ketika seseorang yang masih merasakan hidup sedangkan dalam proses menjumpai kematiannya bukan pada saat ia telah merasakan kematiannya kesakitan yang ia alami pada periode ini yaitu pada periode sakaratul maut itu disebabkan karena dirinya masih merasakan hidup kenapa hal seperti itu bisa menyakitkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kita perlu mati sebelum kita benar-benar mati artinya kita perlu memahami hakikat mati selagi kita masih hidup sebelum kita benar-benar akan mengalami kematian yang sebenarnya karena jika kita sudah memahami apa yang ada pada video ini maka Allah akan mengubah pandangan dunia kita dan kita akan sadar sesadar sadarnya serta menemukan kedamaian dalam hidup ini merenungkan hakikat hidup bukan berarti kita diminta bersekutu atau musrik sebaliknya kita diminta untuk lebih memahami makna hidup dari perspektif yang berbeda yaitu pemahaman tentang hakikat diri dari kematian jika hidup ini adalah rasa dari segala sesuatu yang menyentuh indrawi kita maka mati adalah kekeningan atau kekosongan daripada segala apapun juga jadi bagaimana mungkin rasa mati bisa dipahami jika segala sesuatu yang memunculkan rasa itu telah pergi merasakan mati memang menjadi sebuah pembelajaran berharga dengan kita telah memahaminya tentunya kita akan menjumpai kesadaran akan ketiadaan diri dan mengakui secara mutlak kehadiran Allah sang pemilik wujud yang tiada duanya dari dari sini dapat disimpulkan bahwa hidup dan mati memiliki hubungan yang sangat erat hidup adalah sebuah rasa yang kita nikmati sejak lahir sempetara mati adalah proses mengakhiri segala sesuatu yang ada pada diri kita sekianlah terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih